Sebagai nyonya rumah rasanya kurang sopan jika aku menyerang tamuku. Silakan dimulai, Totiang, ujar Kiamo Chai Li. Singgak Sok Tojin langsung menghunus pedangnya. Tosu ini memang lebih pandai berbicara melalui pedang dibandingkan dengan mulutnya. Pihak lawan sudah memintanya membuka pertarungan, maka tanpa sungkan lagi Tosu ini menerjang ke depan, apalagi perutnya masih panas akibat dia tadi diremahkan. Melihat iblis wanita yang menjadi lawannya menyandang payung di bahu kanan, langsung pedangnya menusuk lurus ke arah pundak kiri lawan yang lebih terbuka. Dalam pertarungan biasa, dia akan menusukan pedangnya tepat ke jantung lawan, tetapi karena pertarungan ini hanya untuk menguji kepandayan, maka sengaja dia arahkan pedangnya lebih tinggi sehingga tidak mengancam jiwa lawannya. Tidak percuma lioksi bergelar Chai Li, wanita pandai. Melihat gerakan pembuka Tosu ini dia lantas paham bahwa pihak lawan memang hanya ingin mengujinya, tidak punya maksud mencelakakan. Sebab itu bibirnya mengembangkan senyum manis, dan di alam hati dia pun bertekad untuk tidak menurunkan tangan berat kepada Tosu itu. Begitu pedang datang menyambar, Kiam Mo Chai Li cepat menarik kaki kiri sedikit ke belakang, sedangkan kaki kanannya ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan menjauh dari pedang Shok Tojin. Namun gerakan pembuka tadi ternyata hanya pancingan belaka. Begitu tubuh lawan bergerak, segera Shok Tojin menahan pedannya, lalu membuat gerakan memutar dan membabat lengan kiri lawan. Kiam Mo Chai Li tidak mengelak lagi, secepat kilat tangan kanannya yang memegang payung digerakkan untuk menangkis pedang yang mengancam lengannya. Melihat rat di dari Tosu itu menegang, tanda bahwa dia sedang mengerahkan tenaga penuh, Kiam Mo Chai Li turut menghimpun Sinkang dan menangkis dengan sekuatnya. Terangguk timbul percikan api akibat benturan payung dan pedang, diikuti langkah mundur keduanya. Dalam sekali gebrakan, keduanya langsung paham kemampuan lawan masing-masing. Pedang Shok Tojin bergerak lebih dulu, namun payung Kiam Mo Chai Li yang sampai lebih awal di tempat tujuan, padahal jarak yang ditempuh pedang lebih pendek dibandingkan payung. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan majikan rawa bangke itu masih lebih unggul. Selain itu, ketika terjadi benturan tadi Shok Tojin dapat melihat pedangnya sedikit terpental dan merasakan perih di telapak tangannya, sedangkan payung di tangan wanita iblis itu hanya terlihat sedikit tergetar. Mau tidak mau Shok Tojin harus mengakui bahwa Sinkangnya juga lebih asor. Hem, baik kecepatan maupun Sinkangnya lebih unggul, tidak aheran lidahnya bisa berucap hingga menjilat langit. Melihat kenyataan ini, sebaiknya aku bertahan saja selama sepuluh jurus, hendak kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadap diriku. Lewat sepuluh jurus, jika aku masih berdiri tegak, bukankah dia sendiri yang harus mengaku kalah demikian jalan pikiran si Tosu dalam mengatur siasat. Setelah mengambil keputusan demikian, Shok Tojin tidak mau bergerak sembarangan lagi. Dia hanya berdiri tegak dengan kuda-kuda sekokoh batu karang, kedua kaki dipentang dengan lutut sedikit menekuk, pedang menuding diarahkan lurus ke depan, tangan kirinya dipasang melintang di depan dada, sedangkan matanya mengawasi lawan dengan waspada. Mula-mula Kiamo Chai Li tertegun melihat lawannya diam tak bergerak, namun dia segera sadar akan isi benak si Tosu. Semenjak sebelum pertarungan dimulai, ketika dia menyatakan akan menundukkan lawannya di bawah sepuluh jurus, wanita cerdik ini sudah memikirkan pula kemungkinan ini. Hei hei, baru satu jurus Toti yang sudah mematung tidak berani maju. Apakah Toti yang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah Toti yang bermaksud mengujiku? Atau, justru aku yang perlu menguji kepandayan Toti yang dengan cerdik Kiamo Chai Li menyindir tajam sambil tersenyum mengejek. Walaupun seorang Tosu, agaknya Syok Tojin adalah orang yang lebih mengutamakan hati dibandingkan otak. Mendengar sindiran lawan, dia lupa pada siasat yang sudah ditanam dalam pikirannya. Siapa yang takut bentaknya sambil kembali menerjang? Kiamo Chai Li tau ango answe tidak mungkin mengirim orang lemah untuk menguji dirinya. Bisa melewati lawa maut hingga kakinya menginjak istana kediamannya saja sudah menunjukkan bahwa Tosu ini bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Bila Syok Tojin hanya bertahan saja, dia khawatir hingga lewat sepuluh jurus dirinya belum mampu mengalahkan Tosu ini. Karena itu dia memang sengaja memancing kemarahan lawan agar mau menyerang, dengan demikian akan timbul lubang-lubang yang dapat diterobos payung, kuku, atau rambutnya yang seperti cambuk. Segera kedua orang itu saling serang dengan dasyat. Walaupun Syok Tojin tidak bertahan sama sekali, namun pada kenyataannya dia ada di pihak yang lebih banyak bertahan. Dalam empat gerakan, dia hanya menyerang satu kali, sisa tiga gerakan lainnya berupa tangkisan atau gerakan mengelak untuk mempertahankan diri. Selain dia kalah cepat, niatnya untuk bertahan tidak terhapus hilang dari otaknya. Tidak demikian dengan Kia Mo Chai Li. Wanita ini harus menjatuhkan lawan sebelum jurus ke-10 dimainkan, karena itu dia langsung mengembangkan jurus-jurus pilihan. Payungnya berkelebat cepat, kadang tertutup lain kali terbuka, sekali menusuk dua kali membabat. Di samping itu tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi turut menyerang dengan kuku-kukunya yang beracun. Setelah lewat 4-5 jurus kedudukan Syok Tojin sudah sangat payah. Seluruh ruang geraknya seakan-akan tertutup tanpa jalan lolos, terkepung oleh kelebatan sinar payung dan cengkeraman kuku jari Kia Mo Chai Li. Hingga suatu saat, pada jurus ke-5, tubuh tosu itu terhuyung setelah pedangnya terpaksa menangkis payung lawan yang menyabet lengan atasnya dengan tenaga penuh. Tiba-tiba Kia Mo Chai Li mengeluarkan suara lengking yang membuat telinga semua orang mendengung. Mendadak tangan kiri wanita iblis ini menyerang ulu hati lawan dengan gerakan mencengkeram, mengandalkan kuku jarinya yang panjang dan mengandung racun. Dalam waktu yang bersamaan, payung di tangan kanannya berkelebat secepat kilat membabat pinggang kiri si tosu. Walaupun dalam keadaan terhuyung, Syok Tojin masih dapat melihat dua serangan sekaligus yang sama berbahaya ini. Cepat tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan Kia Mo Chai Li, sementara pedangnya diayun menangkis payung yang mengarah pada pinggangnya. Kia Mo Chai Li mendengus, dia biarkan tangan lawan menangkap pergelangan kirinya, namun tanpa mengurangi tenaga, cakar kiri itu tetap mendorong dan mengancam ulu hati Syok Tojin. Di saat itu pula diakerahkan sinkang pada payungnya sehingga pedang lawan menempel tanpa dapat dilepaskan. Sekejap itu pula terjadilah adu tenaga antara kedua orang ini, majikan rawa bangkai berada pada kedudukan menyerang, sedangkan utusan anlusan berjuang untuk mempertahankan diri. Pada saat itu, hanya sekejap saja, Syok Tojin sempat melihat senyum di bibir Kia Mo Chai Li tanpa tahu apa maksudnya. Dia baru tersentak keget ketika kepala wanita itu tiba-tiba menghentak ke depan, diikuti oleh serangkum bayangan hitam yang panjang bagaikan ular menyambar ke arahnya. Eh, celaka Syok Tojin berseru. Akan tetapi bagaimana dia dapat menghindarkan diri dari serangan ketiga ini? Kedua tangannya telah menahan dua ancaman maut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Plak-plak seperti ular hidup mematuk saja layaknya, ujung rambut panjang itu menotok dua kali, membuat kedua lengan tangan Syok Tojin seketika lumpuh dan pedangnya telah dirampas oleh ujung rambut yang terayun-ayun dan berputar ke atas, membawa pedang itu berputaran di atas kepala. Bagaimana, Totiang Kiyamo Chai Li bertanya. Sambil menundukkan kepalanya, Syok Tojin berkata lirih, Pinto mengaku kalah. Memang dia tahu akan kekeliruannya sekarang, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah dikalahkan dalam 5-6 jurus saja. Dia tahu pula bahwa lawan tidak hendak mencelakatkannya, kalau tidak, tentu ujung rambut itu dapat melakukan totokan maut yang akan menewaskannya. Rambut itu membawa pedang meluncur ke bawah dan melempar pedang menancap di depan kaki Syok Tojin, kemudian dua kali rambut menyambar, dan menotok sehingga terbebaslah tosu itu dari totokan. Syok Tojin menghela nafas, mengambil pedannya, menjura lalu tanpa berkata-kata lagi dia melangkah mundur ke tempat teman-temannya. Hahaha, bukan main hebatnya Kya Mo Chai Li. Pedang payung liai, kukunya berbahaya, rambutnya hebat, akan tetapi yang lebih hebat lagi adalah kecerdikannya yang memancing kemarahan Syok Tojin. Memang kecerdikan seperti itu amat dibutuhkan dalam tugas bekerja dari dalam yang membutuhkan kecerdikan seperti yang dimiliki Kya Mo Chai Li. Kya Mo Chai Li, selamat. An Go An Sui tentu akan girang sekali mendengar laporan kami tentang diri Kya Mo Chai Li. Kya Mo Chai Li yang sudah duduk kembali, tersenyum girang. Airh, Long Hyong Pat Jil Mokai terlalu memuji katanya dengan bangga dan girang. Sekarang untuk melengkapi tugas kami yang diberikan oleh An Go An Sui, ku harap Deto An Yosuka memperlihatkan kepandaian, kata pula Pat Jil Mokai sambil melangkah maju menyeret tongkat bututnya. Dan agaknya terpaksa aku sendiri yang harus maju melayani To An Yosuka. Dekuat Lin masih tetap duduk dan memandang kakek pengemis itu dengan sinar metel, tajam penuh selidik, kemudian dengan suara tenang dia berkata, siapa lagi yang diutus oleh An Go An Sui untuk menguji kami? Hanya kami bertiga, dan karena Syok To Jin sudah kalah, maka tinggal engkau dan Tan Lo Eng Hyong itu. Nah, kau lihat Tan Lo Eng Hyong juga telah membawa senjatanya, membawa sebatang Toya, maka sebaiknya kalau kalian berdua maju dan mengeroyoku. Pat Jil Mokai tertawa bergelak. Hahaha, The To An Yosuka, apakah To An Yosuka juga hendak menggunakan siasat seperti Kya Mo Chai Lipadi? Ingat, tidaklah mudah untuk memancing kemarahanku. Dekuat Lin mengerutkan alisnya, lalu melangkah maju. Siapa yang menggunakan siasat? Tanpa siasat pun aku masih sanggup menghadapi kalian berdua. Tiba-tiba terdengar suara Han Bu Ong, Ibu, berikan dia kepadaku. Biar aku yang menandingi pengemis tua itu. Pat Jil Mokai diam-diam terkejut. Kalau seorang anak belasan tahun berani menghadapinya, tentu ibunya memiliki kepandayan yang hebat sekali. Akan tetapi Dekuat Lin menoleh kepada putranya dan berkata, Bu Ong, kita tidak sedang menghadapi musuh, dan pertandingan ini hanya untuk menguji kepandayan saja. Jangan kau ikut-ikut. Han Bu Ong cemberut, lalu berkata, Apalagi hanya dikeroyok dua, biar kalian berlima maju semua, Ibu akan dapat mengalahkan kalian dengan satu tangan saja. Kembali Pat Jil Mokai terkejut. Bocah itu, putra Dekuat Lin, tidak boleh dianggap seperti bocah biasa. Dia tentu telah memiliki kepandayan tinggi pula, Maka kata-katanya tidak boleh dianggap kosong belaka. Lenyaplah keraguannya dan dia berkata kepada Dekuat Lin, Memang sesungguhnya aku sendiri dan Tan Go An Kok merupakan orang-orang yang diutus menguji kepandayan Toa Nio, Apakah kami boleh maju bersama menghadapi kelihayaan Toa Nio? Dengan sikap taacuh Dekuat Lin berkata sambil menggerakkan tangan kirinya, Majulah, jangan sungkan-sungkan. Tan Go An Kok yang berwatak kasar itu melompat ke depan. Hem, tentunya rumah memiliki kelihayaan yang luar biasa, Maka menantang kita maju berdua, Pat Jil Mokai. Pat Jil Mokai mengangguk-angguk. Hati-hatilah, Tan Sicu. Mereka berdua lalu memasang kuda-kuda di sebelah kanan-kiri Dekuat Lin. Pat Jil Mokai memegang tongkat butut dengan tangan kanan seperti memegang sebatang pedang. Tongkat itu menuding lurus ke depan dari dadanya, Sedangkan tangan kirinya menjaga di depan pusar. Kedua kakinya ditekuk sedikit, agak merapat di depan dan belakang. Tan Go An Kok memegang toyanya dengan kedua tangan. Kuda-kudanya kuat sekali, kokoh seperti batu karang dan toya di kedua tangannya itu sedikit pun tidak bergoyang. Melihat dua orang itu sudah memasang kuda-kuda, Dekuat Lin lalu mencabut pedangnya, Yaitu Ang Dewi Ekiam dan melangkah maju sambil berkata, Nah silakan kalian mulai. Kami adalah tamu-tamu dan kami maju berdua, Tidak pantas kalau kami mulai, Silakan To An Yil mulai, Kata Pat Jil Mokai yang tidak mau membuka serangan karena dia ingin lawan maju menyerang lebih dulu agar dia atau temannya dapat mengacaukan pertahanan lawan dengan serangan mendadak. Dekuat Lin tersenyum, Maklum akan siasat kakek jembel itu. Nah, sambutlah teriaknya. Pat Jil Mokai keceleh kalau hendak melanjutkan siasatnya, Karena tiba-tiba pedang itu lenyap bentuknya, Berubah menjadi sinar yang menyambar ke arah mereka seperti kilat cepatnya sehingga sekali bergerak, Pedang itu telah menyerang mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu saja mereka terkejut sekali dan cepat menggerakkan Tongkat dan Toya untuk menangkis. Terang. Kering. Pat Jil Mokai dan Tan Go An Koi terhoyung ke belakang. Tenaga yang keluar dari Ang Bewe Ekiam sungguh dasyat, Membuat telapak tangan mereka terasa panas dan hampir saja senjata mereka terlepas. Terkejutlah kedua orang itu dan Dekuat Lin dan Bia mencertawakan mereka karena dia memang hendak mengukur lebih dulu kekuatan lawan. Karena merasa penasaran, Kini kedua orang itu maju dari kanan-kiri dan mulailah mereka menyerang dengan ganas. Kuat Lin sudah dapat mengetahui bahwa di antara kedua orang pengeroyoknya, Tongkat kakek jembel itulah yang lebih liai, Maka dia selalu mendahulukan tangkisannya terhadap tongkat itu, Baru dia menangkis Toya yang menyambar. Dia tahu bahwa kakek Tan Go An Koi yang kasar itu hanyalah mengandalkan tenaga gua kang yang besar, Namun makin besar tenaga kasar lawan, Makin mudah dia menghadapinya karena sedikit geletarkan pedang yang dilakukan dengan pengerahan sin kang cukup membuat telapak tangan Tan Go An Koi terpukul sendiri oleh tangannya. Lewat sepuluh jurus, Setelah dia yakin akan ukuran tenaga kedua orang lawannya, Tiba-tiba The Kuat Lin menyarungkan kembali pedangnya dan menghadapi kedua lawan itu dengan tangan kosong. Tentu saja dua orang lawannya cepat menahan senjata dan Pat Gil Mokai berseru, Hei, hei, de Toa Niu. Kami belum kalah, Mengapa engkau mengakhiri pertandingan? Siapa mengakhiri? Lanjutkanlah serangan kalian, Aku menyimpan pedang karena takut rusak. Huh, dengan tangan kosong pun ibu akan mudah mengalahkan kalian. Mendengar teriakan bocah itu, Dua orang kakek itu lalu maju lagi dan menggerakkan senjata mereka untuk menyerang. Tongkat Pat Gil Mokai melayang dari atas menghantam kepala, Sedangkan Toya Tan Go An Kok menyambar dari samping menghantam lambung. Mereka terkejut setengah mati melihat lawan itu sama sekali tidak mengelak, Hanya miringkan sedikit tubuhnya dan meloncat sedikit. Buk. Buk tongkat itu dengan kerasnya menghantam leher dan Toya itu menghantam pangkal paha, Akan tetapi tiba-tiba dua orang kakek itu roboh terguling dalam keadaan lemas tertotok. Horo Ehon Buong bersorak melihat betapa dalam segedrakan saja setelah ibunya menyimpan pedang, Dua orang pengeroyok itu dapat direbohkan. Sementara itu Dekuat Lin cepat membebaskan totokannya sehingga dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungut senjata mereka dan memandang dengan matlah, Terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat dirobohkan hanya dalam segedrakan saja, Namun kenyataannya memang demikian. Mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, Dekuat Lin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya. Kemudian pada saat kedua senjata itu tiba di tubuhnya, dia menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan. Cepat seperti kilat kedua tangan Dekuat Lin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok mereka. Bukan main tangan Goan Kok berseru dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu tanding sehebat itu. Kami mengaku kalah. Kiranya Dekuat Lin memiliki kelihayaan yang amat luar biasa dan kami akan melaporkan semua ini kelak kepada Anggo Answe, kata Pat Jilmokai. Dekuat Lin dan Kiammo Chai Ligirang sekali setelah dapat menundukkan para utusan itu, maka pesta lalu diadakan untuk menyambut utusan-utusan Anlusan. Sambil makan minum mereka lalu merundingkan dan merencanakan siasat untuk bekerjasama. Dalam kesempatan ini, Pat Jilmokai mengeluarkan sebuah peti hitam kecil dan menyerahkannya kepada Dekuat Lin sambil berkata, harap Toan Yosuka menerima hadiah tanda persahabatan dari Anggo Answe ini. Dekuat Lin menyatakan terima kasih, lalu bersama Kiammo Chai Ligirang membuka peti yang berisi emas dan peak dalam jumlah yang cukup banyak. Dekuat Lin lalu melepaskan rantai kalungnya dan menyerahkannya kepada Pat Jilmokai sambil berkata, kami tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada Anggo Answe sebagai tanda persahabatan ini, harap Mokai Suka menerima dan menyampaikan kepada beliau. Pat Jilmokai menerima kalung itu. Mereka berlima terbelalak kagum melihat metu kalung yang amat besar dan indah penuh batu permata yang amat luar biasa. Biarpun mereka bukanlah ahli, namun pengalaman membuat mereka, terutama tiga orang kakek itu, dapat menduga bahwa harga kalung ini tidak kalah mahalnya dengan peti dan isinya, hadiah dari Anglu San tadi. Hendaknya di antara pelaporan Cui, diberitahukan kepada Anggo Answe bahwa kami sama sekali tidak membutuhkan harta benda, melainkan hendaknya Anggo Answe mengingat bahwa saya adalah bekas ratu pulau es dan puteraku adalah seorang pangeran. Sedangkan Kiamo Chai Li adalah majikan rawa bangkai sehingga kelak kalau perjuangan kita berhasil, sudah sepatutnya kalau kami memperoleh kedudukan yang setingkat dengan keadaan dan dengan bantuan kami. Mengertilah tiga orang kakek itu bahwa wanita Lihei bekas ratu ini ternyata memiliki ambisi untuk kedudukan tinggi bagi puteranya. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liubwe, ratu pulau es yang bernasib sengsara, ibu dari Swathang itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Liubwe meninggalkan pulau es, naik perahu dan mencari atau menyusul puterinya, Hal Swathang yang lebih dulu meninggalkan pulau es menuju ke pulau neraka hendak menggantikan hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Pulau es atas diri Liubwe. Sambil menahan tangisnya, wanita yang menderita sengsara karena madunya ini mendayung perahu secepatnya meninggalkan pulau es akan tetapi, biarpun semenjak kecil berada di pulau es, namun dia belum pernah pergi ke pulau neraka. Siapakah orangnya yang berani pergi ke pulau neraka, kecuali mereka yang memang dihukum buang ke pulau terkutuk itu? Karena tidak mengenal jalan, Liubwe menjadi bingung, apalagi karena tidak lagi melihat bayangan putrinya. Dia adalah putri nelayan pulau es, tentu saja dia pandai mengemudikan perahu. Akan tetapi karena tidak tahu di mana letaknya pulau neraka, dia menjadi bingung dan meluncurkan perahunya tanpa arah tertentu, asal meninggalkan pulau es sejauh-jauhnya saja. Dia ingin menjauhkan diri dari suaminya yang amat tercinta, dan terutama dari The Kwatlin, madunya yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah sehari semalam berputaran tanpa tujuan dan sama sekali tidak melihat pulau neraka atau putrinya, bahkan tidak melihat seorang pun manusia yang dapat dia tanyai di antara gumpalan-gumpalan es yang mengambang di laut dan pulau-pulau kosong yang banyak terdapat di situ, tanpa makan tanpa tidur, akhirnya Liubwe terpaksa mendarat di sebuah pulau kosong yang subur. Dia mencari makanan untuk memenuhi tuntutan perutnya yang lapar. Melihat bahwa pulau ini cukup subur dan baik halanya, dia mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu, betapa selama hidupnya sampai hari akhir. Dia sudah merasa bosan dengan urusan dunia yang hanya mendatangkan kesengsaraan batin belaka. Mulailah Liubwe, wanita cantik yang usianya kurang lebih 35 tahun dan masih kelihatan muda sekali itu mengasingkan diri dan bertapa di pulau kosong sampai hampir 6 bulan lamanya. Dia sudah menemukan ketenteraman batin, melupakan segala urusan duniawi. Namun ada saja sebabnya kalau memang belum jodohnya menjadi pertapa. Pada suatu hari, badai yang amat hebat mengamuk. Badai inilah yang membasmi pulau es dan badai ini mengamuk juga di pulau kosong di mana Liubwe bertapa itu. Badai itu hebat bukan main. Biarpun Liubwe tadinya sudah bersembunyi di dalam goa, dia diterjang air laut yang naik ke atas pulau. Berkat ketangkasan dan kepandayanya, Liubwe berhasil menyambar ujung ranting pohon ketika tubuhnya diseret oleh harus sombak laut yang amat kuat dan dia berhasil naik ke puncak pohon kecil yang menyelamatkannya. Akan tetapi air terus datang bergelombang dari arah laut dan dia harus berpegang kepada batang pohon itu kuat-kuat setiap kali air menghantamnya dengan kekuatan yang amat dasyat. Dan hal ini berlangsung berjam-jam. Betapapun kuatnya Liubwe, dia hanya seorang manusia, maka makin lama makin lemaslah tubuhnya karena dia harus berjuang melawan air laut yang dasyat itu. Setiap kali ombak datang bergulung, setiap kali pulau hampir menenggelamkan pohon itu. Selain dia harus berpegangan kuat-kuat mengerahkan singkangnya agar jangan sampai terseret oleh air, juga dia harus menahan napas karena air menghantam seluruh tubuh dan mukanya. Selaka pikirnya ketika untuk kesetian puluh kalinya dia berhasil mempertahankan dirinya dari serangan air laut. Kalau terus begini, aku tidak akan kuat lagi bertahan. Liubwe melihat ke kanan-kiri. Banyak pohon yang sudah tumbang dan dia merasa ngeri. Kalau pohon di mana dia berlindung ini tumbang, dia tentu akan tewas. Sayang dia tidak dapat pindah ke pohon yang tinggi di sana itu, tentu di sana tidak akan aman karena air tidak dapat mencapai pohon itu. Kembali datang serangan air. Liubwe memejamkan mata, menahan napas dan berpegangan erat-erat, maklum bahwa yang datang ini adalah hombak yang amat ganas dan kuat. Hai ik i. Yang di sana itu. Berpeganglah kuat-kuat. Aku akan berusaha menolong suara teriakan laki-laki ini datang dari arah pohon tinggi tadi. Liubwe membuka matanya, melihat sinar hitam kecil menyambar dari pohon besar itu. Akan tetapi pada saat itu air pun datang menerjang dengan kekuatan yang amat dasyat. Oh, betapapun kuat kedua tangan Liubwe berpegang pada ranting pohon, namun kekuatan air itu lebih dasyat lagi. Terdengar batang itu patah dan tubuh Liubwe hanya terseret tombak. Dia sudah putus asa dan menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan. Matilah aku, bisiknya. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri dan tertahan, kemudian tubuhnya ditarik menuju ke pohon besar. Ketika dia memperhatikan, kiranya tubuhnya telah terlibat sehelai tali hitam yang amat kuat dan teringatlah dia akan sinar hitam yang tadi menyambar kepadanya sebelum air menghantamnya. Dia maklum bahwa ada orang menolongnya, maka bangkit kembali semangatnya untuk melawan maut, untuk mempertahankan hidupnya. Liubwe mulai menggerakkan kaki tangannya, berenang agar tidak sampai tenggelam. Dia membiarkan dirinya diseret oleh tali itu ke arah pohon besar yang lebih tinggi itu. Napasnya terengah-engah hampir putus karena tenaganya sudah habis dipergunakan untuk melawan hantaman-hantaman air yang bertubi-tubi tadi. Kalau saja tidak ada tali hitam yang melingkari pinggangnya yang selain menariknya ke arah pohon juga menahannya dari seretan ombak, tentu dia tidak sanggup berenang ke pohon itu. Dia berenang hanya untuk mencegah tubuhnya tenggelam saja. Tahulah dia bahwa nyawanya diselamatkan oleh tali itu dan diam-diam dia berterima kasih sekali kepada orang yang berada di pohon dan yang belum tampak olehnya itu. Dengan seluruh tenaga yang masih bersisah padanya, Liubwe berusaha keras agar dia tidak sampai tenggelam. Pertahankanlah, sebentar lagi, terdengar suara laki-laki tadi dari pohon. Liubwe merasa betapa tubuhnya ditarik makin cepat ke arah pohon karena dari arah laut sudah datang lagi gelombang yang amat dasyat. Ngeri juga dah menyaksikan gelombang sebesar gunung yang datang bergulung-gulung dari depan seolah-olah seekor naga raksasa yang datang hendak menelannya. Cepat, cepatlah dia merintih. Dalam keadaan setengah pingsan dia merasa betapa tubuhnya ditarik atau lebih tepatnya diseret ke arah pohon itu. Akhirnya dia tiba di pohon itu dan sebuah lengan yang kuat menyambarnya. Tubuhnya diangkat ke atas pohon tepat pada saat gelombang itu datang bergulung-gulung. Liubwe mengeluh dan tak sadarkan diri. Aneh lapat-lapat Liubwe mendengar kata-kata aneh itu. Akan tetapi seluruh tubuhnya sakit-sakit, kepalanya pening dan tenaganya habis, maka dia tidak membuka matu dan membiarkan saja ketika merasa betapa ada telapak tangan hangat menyentuh pengkutnya. Dari telapak tangan itu keluar hawasin kang yang hangat dan membantu peredaran jalan darahnya, memulihkan kembali tenaganya secara perlahan-lahan. Aneh sekali. Kini Liubwe teringat semua dan mengenal suara itu sebagai suara laki-laki yang menolongnya. Cepat dia membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya hendak bangkit duduk. Akan tetapi hampir dia menjerit karena tubuhnya lingkung dan kalau laki-laki itu tidak cepat menyambar lengannya, tentu dia sudah jatuh terguling dari atas batang pohon yang besar itu, jatuh ke bawah yang masih direndam air laut yang masih berguncang. Ah keluliubwe, lalu mengangkat muka memandang. Seorang laki-laki, usianya tentu sudah 40 tahun lebih, duduk di atas dahan di depannya. Laki-laki itu berwajah gagah sekali. Alisnya tebal, matanya lebar dan air mukanya yang penuh gorsan tanda penderitaan batin itu kelihatan matang dan penuh ketulusan hati. Tubuhnya tegap, pakaiannya bersih dan rapi, dan di punggungnya tampak sebatang pedang. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan air muka membayangkan keheranan, maka tentu laki-laki ini yang tadi berkali-kali menyerukan kata-kata aneh dan tentu laki-laki ini pula yang telah menolongnya karena di dalam pohon itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Engkau kah yang menyelamatkannya waku tadi? Aku harus mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu, Liubwe berkata sambil memandang wajah yang gagah dan sederhana itu. Laki-laki itu mengelus jenggot yang hitam panjang, menatap wajah Liubwe, lalu berkata, harap jangan berkata demikian. Dalam keadaan dunia seolah-olah kiamat ini, alam mengamuk dasyat tak terlawan oleh tenaga manusia manapun, sudah sepatutnya kalau di antara manusia saling bantu-membantu. Hem, sungguh aneh sekali. Ingkong, suan penolong, mengapa berkali-kali mengatakan aneh tanya Liubwe? Orang itu tidak tertawa, hanya mengelus jenggotnya dan menatap wajah Liubwe tanpa sungkan-sungkan, seolah-olah dia sedang memandang benda yang aneh dan belum pernah dilihatnya. Siapa kira di pulau kosong ini, di mana laki-laki pun suka runtuk hidup, terdapat seorang wanita yang masih muda dan cantik jelita. Liubwe merasa betapa mukanya menjadi panas dan dia tahu bahwa tentu kulit mukanya menjadi merah sekali. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri. Huh, apa artinya kau bertapa sampai berbulan-bulan dan kalau sekarang mendengar pujian dari mulut seorang laki-laki kau lantas merasa berdebar dan girang demikian dia memaki dalam hatinya. Untuk menutupi perasaannya, dia pura-pura tidak mendengar dan cepat bertanya, bagaimana Ingkong bisa tiba di tempat ini? Setauku, di pulau ini tidak ada orang lain kecuali aku seorang. Memang aku tidak tinggal di pulau ini, Toa Nyo. Kembali wajah Liubwe yang menjadi merah mendengar sebutan nyonya besar ini. Laki-laki itu terlalu merendahkan diri. Aku adalah seorang perantau di antara pulau-pulau kosong di sekitar tempat ini, akan tetapi tidak pernah mendarat di sini karena tidak menyangka bahwa di sini ada orangnya. Sekali mendarat di sini, badaya mengamuk dan kebetulan sekali aku melihat engkau berjuang melawan maut di pohon kecil itu. Untung bagiku engkau seolah-olah diutus oleh Tian untuk datang menolongku. Aku girang berhasil menyelamatkanmu, dan aku kagum sekali. Belum tentu ada satu di antara seribu orang yang akan dapat bertahan melawan hantaman gelombang air laut sehebat itu berkali-kali, dan kau malah masih kuat berenang. Inilah yang mengherankan aku. Seorang wanita muda. Aku tidak muda lagi, usiaku sudah 35 tahun. Itu masih muda namanya, setidaknya bagiku. Seorang wanita muda, dan match laki-laki itu bercahaya penuh tantangan sehingga Liu Buwe tidak membantah lagi, cantik dan berkepandaian tinggi, bukan orang sembarangan. Ini sudah jelas sekali, berada seorang diri di pulau kosong. Siapa tidak akan merasa heran? Aku sedang mencari putriku yang hilang. Ah laki-laki itu terkejut dan memandang penuh perhatian. Berapakah usianya dan siapa namanya? Aku akan membantumu mencarinya. Dia berbicara dengan suara mengandung keperhatian dan perasaan iba yang nampak jelas sekali sehingga Liu Buwe merasa makin tertarik dan berterima kasih. Jelas baginya bahwa penolongnya adalah seorang laki-laki yang baik hati, sungguh pun kehadirannya di bagian dunia yang amat terasing ini bukanlah hal yang tidak aneh. Dia sudah dewasa, sekitar 16 tahun, namanya Han Suat Hong. Ah kembali laki-laki itu memotong dengan seruan kaget dan matanya terbelalak memandang Liu Buwe. Si Hong, apa hubungannya dengan Hong Tiong? Dia anaknya, Liu Buwe sendiri terkejut karena merasa telah terlanjur bicara, maka dia menahan kata-katanya. Laki-laki itu terkejut dan jelas terbayang di mukanya betapa jawaban ini sama sekali tidak disangkanya. Matanya memandang Liu Buwe dengan penuh perhatian dan penuh selidik, dan sampai lama dia baru bertanya. Kalau puterimu itu adalah anak Han Tiong berarti bahwa Paduka adalah Ratu Pulau Es. Liu Buwe menarik napas panjang. Dia tidak dapat bersembunyi lagi, dan pula, orang yang telah menyelamatkan nyawanya ini memang berhak untuk mengetahui semuanya. Apalagi karena memang penderitaan batinnya adalah karena terkumpulannya rasa penasaran di dalam hatinya yang membutuhkan jalan keluar. Selain ini, sebutan Paduka amat menyakitkan telinganya. Maka dia kembali menarik napas panjang. Itu sudah lalu, sekarang aku bukanlah ratu lagi, melainkan seorang buangan. Apa tanda seru? Seorang permaisuri dibuang dari Pulau Es? Liu Buwe lalu menceritakan riwayatnya, menceritakan betapa suaminya, Raja Pulau Es telah mengambil seorang selir bernama The Kwadlin dan betapa akhirnya karena ulah selir itu, dia difitnah dihukum buang ke Pulau Neraka. Puteriku, Hans Wat Hang menjadi marah dan lari minggat dari Pulau Es hendak mewakili aku menerima hukuman buang di Pulau Neraka. Aku mengejarnya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan aku tersesat ke pulau ini. Karena merasa putus harapan, aku lalu bertapa di sini sampai enam bulan lamanya. Hari ini semestinya penderitaanku berakhir, akan tetapi agaknya Tian masih hendak memperpanjang hukumanku makanya aku dapat kau selamatkan, tak tertahankan lagi. Liu Buwe menutupi mukanya dan menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja dia terisak-isak. Krek. Krek ranting kayu di depan laki-laki itu telah hancur berkeping-keping karena diremasnya dengan tangan kanan. Kejam. Jahat sekali. Orang yang merasa dirinya bersih adalah sekotor-kotornya orang. Seperti Han Tiong dan semua raja di Pulau Es. Menghukumi orang-orang dan membuang mereka ke Pulau Neraka, hidup di neraka yang amar sengsara. Akan tetapi mereka sendiri, si penghukum itu, melakukan kekejian dan kejahatan bertumpuk-tumpuk dan merasa dirinya benar. Betapa menjemukan. Aku akan mempertaruhkan nyawa untuk menentang kejahatan dan kepalsuan macam ini. Liu Buwe mengangkat mukanya memandang. Kedua pipinya masih basah oleh air matanya. Ingkong, engkau siapakah dan mengapa seolah-olah menaruh permusuhan dengan Pulau Es? Aku bernama Oung Sian Kok. Aku putera tunggal dari ketua di Pulau Neraka. Oh kini giliran Liu Buwe yang menjadi kaget setengah mati karena tidak mengira bahwa penolongnya ternyata adalah musuh besar Pulau Es. Harap Paduka jangan khawatir. Ingkong, jangan kau menyebutku Paduka. Aku bukanlah seorang permaisuri lagi, melainkan seorang buangan seperti engkau pula. Kau tahu bahwa namaku Liu Buwe, orang biasa anak nelayan, hanya bekas ratu yang sekarang menjadi orang buangan. Hem, baiklah Liu To'anio. Dan aku pun tidak suka disebut Ingkong. Aku lebih tua daripadamu, sebut saja aku tuaku. Sebutlah, aku bukanlah musuh langsung dari Pulau Es, karena aku bukan seorang buangan, melainkan keturunan seorang buangan. Akan tetapi aku pun hanya bekas putera ketua Pulau Neraka karena sudah 15 tahun lamanya aku meninggalkan Pulau Neraka, tidak pernah menjenguknya lagi dan menjadi perantau di antara pulau-pulau kosong ini, tiba-tiba wajah yang gagah itu kelihatan menyuram. Eh, kenapakah Owatwako? Apalah yang terjadi denganmu maka engkau menjadi demikian Liu Buwe bertanya, tertarik hatinya. Owusian Kok menghela nafas panjang, agaknya tidak suka menceritakan peristiwa masa lalu yang telah merubah jalan hidupnya sama sekali. Aku memang sudah tidak senang tinggal di Pulau Neraka. Keadaan Pulau itu membuat orang yang tinggal di situ menjadi buas, liar dan kejam karena terpaksa oleh kekejaman di Pulau itu. Akan tetapi sebagai putera ketua, aku menekan ketidaksenanganku dan terutama karena aku hidup penuh kasih sayang dengan istriku. Kami mempunyai seorang anak perempuan yang sudah 15 tahun tidak pernah kulihat. Tuhan menghukum aku. Istriku yang tercinta itu meninggal dan aku, aku lalu pergi meninggalkan ayah, anakku, dan Pulau Neraka sampai sekarang, sehabis bercerita, Owusian Kok menundukkan mukanya dan berkali-kali menghela nafas panjang. Liu Buwe memandang dengan mata penuh belas kasihan, bengong dan tidak dapat berkata-kata. Betapa besar persamaan penderitaan di antara mereka. Dia pun kehilangan suami. Sungguh pun suaminya masih hidup, akan tetapi apa bedanya dengan mati kalau suaminya sudah tidak mencintainya lagi? Dan dia kehilangan anaknya pula, sama benar dengan nasib Owusian Kok yang kehilangan istri dan anaknya. Hanya bedanya, kalau dia mencari-cari Suat Hong, adalah laki-laki ini sengaja meninggalkan putrinya. Kasehan engkau, Owusian Kok, katanya sambil menyentuh tangan laki-laki yang telah menolongnya itu. Owusian Kok menghela nafas, kemudian tiba-tiba mengangkat mukanya dan tersenyum. Betapa aneh dan lucunya. Engkau yang bernasib malang ini menaruh kasihan kepada aku. Hem, istriku dirampas oleh Tuhan, aku tidak mungkin bisa mendendam. Sebaliknya, suamimu dirampas wanita lain, itu merupakan hal yang lebih menyakitkan hati lagi. Sudahlah, lebih baik kita melupakan semua itu dan yang terpenting kita memperhatikan keadaan kita sendiri, berusaha menghindarkan bahaya. Lihat, badai mulai berhenti dan air yang merendam pulau sudah surut dan kembali ke laut, cuaca sudah terang dan tidak segelap tadi. Liu Buwe memandang ke bawah lalu ke kanan-kiri. Benar saja, badai telah berhenti. Seketika lupalah dia akan segala kedukaan dan wajahnya berseri. Dia tidak tahu, betapa Oh Sankot memandangnya dengan penuh kagum melihat wajah cantik dengan air matu yang masih menempel di pipi itu kini tersenyum dan berseri-seri. Mari kita turun kata Liu Buwe setelah melihat bahwa dengan amat cepatnya air telah meninggalkan pulau, seperti serombongan anak-anak nakal yang pulang ke rumah dipanggil ibunya. Mereka meloncat turun dan menuju ke tepi pantai di mana Oh Sankot menaruh perahunya. Girang hatinya bahwa sebelum meninggalkan perahu ketika badai mulai mengamuk, dia telah mengikat perahunya dengan kuat sekali pada batu karang sehingga kini perahunya itu masih berada di situ. Akan tetapi perahu Liu Buwe lenyap tak meninggalkan bekas. Liu Toanio, mari kita berangkat. Eh, kemana Liu Buwe memandang penuh keheranan dan mengerutkan alisnya? Ke Pulau Es. Apa? Apa maksudmu Liu Buwe hampir menjerit? Aku tidak sudi. Aku tidak mau kembali hanya untuk menerima penghinaan saja. Liu Toanio, seorang wanita seperti Toanio tidak selayaknya hidup sengsara seperti ini. Han Tiong telah berlaku sewenang-wenang dan tersesat. Biarlah aku yang akan menegur dan mengingatkan akan kesesatannya itu, Toanio. Aku tidak rela melihat Toanio diperlakukan dengan tidak adil, aku tidak rela melihat Toanio hidup sengsara. Marilah dan jangan khawatir, aku sebagai seorang laki-laki tentu akan lebih mudah menyadarkan suamimu yang sedang tergila-gila kepada wanita lain itu. Akulah yang bertanggung jawab, dan aku pertaruhkan nyawaku untuk itu. Liu Buwe memandang dengan kaget dan terheran-heran, bengong dan seperti terpesona sehingga dia menurut saja ketika diajak naik ke perahu oleh Ousianko. Setelah perahu meluncur, barulah dia dapat berkata, Oh tuaku, mengapa kau melakukan semua ini untukku? Mengapa engkau menolongku, membelaku mati-matian? Mengapa engkau begini baik kepadaku? Sambil mendayung perahunya dengan gerakan tangkas dan kuat sekali sehingga perahu itu melucur amat cepatnya di permukaan air laut yang kini amat tenang, setenang-tenangnya. Seolah-olah raksasa yang habis mengamuk hebat itu kini kelelahan dan kehabisan tenaga, Ousianko menjawab tanpa menoleh kepada Liu Buwe, Engkau begitu sengsara, dan begitu tenang, mengingatkan aku kepada istriku yang tercinta. Engkau begitu membutuhkan perlindungan, begitu membutuhkan bantuan. Siapa lagi kalau bukan aku yang membantumu, To'anio? Liu Buwe memandang laki-laki itu dari samping, tak terasa lagi kedua matanya basah dan beberapa butir air matah turun di sepanjang pipinya. Sejenak dia tidak mampu menjawab. Memang dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, hanya suat hang yang sekarang tidak diketahuinya berada di mana. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, apalagi membelahnya. Maka kemunculan laki-laki gagah perkasa ini yang memperlihatkan sikap membelahnya mati-matian itu menimbulkan sikap keharuan hatinya. Apalagi mendengar betapa laki-laki itu ketika melihat dia teringat akan istrinya tercinta yang telah meninggal dunia, hatinya menjadi terharu sekali dan dia tidak tega untuk menolak lagi. Di samping itu, juga ada rasa sungkan dan malu-malu di dalam hati wanita ini karena dia seperti mendapat bisikan hatinya bahwa laki-laki penolongnya ini menaruh hati kepadanya dan rela membelahnya dengan taruhan nyawa. Hal ini bukan membuat dia merasa bangga dan girang seperti yang mungkin akan dirasakannya jika dia masih seorang gadis muda, melainkan mendatangkan rasa sungkan dan malu sehingga pelayaran itu dilanjutkan dengan diam-diam karena liubwe merasa sukar sekali untuk membuka mulut. Beberapa jam berlalu dengan sunyi. Akhirnya Oh Sianko yang merasa tidak tahan berkata, Toa Nio, aku mohon maaf sebanyaknya kalau semua ucapanku yang sudah-sudah menyinggung perasaanmu. Liubwe menggigit bibirnya. Laki-laki yang gagah perkasa dan budiman ini harus diakuinya memiliki sifat jantan dan rendah hati. Tidak ada yang harus dimaafkan, katanya lirih. Toa Nio marah kepadaku sejenak kemudian Oh Sianko bertanya lagi, sekali ini dia tidak dapat menahan keinginan hatinya lagi untuk tidak menengok dan menatap wajah wanita itu. Kebetulan sekali pada saat itu Liubwe juga memandang kepadanya. Sedetik dua pasang netu itu bertemu-bertemu. Akan tetapi Liubwe segera mengalihkan pandang matanya dan menjawab dengan gerakan kepalanya menggeleng. Jawaban ini cukup bagi Oh Sianko. Dengan wajah berseri dan suara gembira dia berkata, Aku girang bahwa kau tidak marah kepadaku, Toa Nio. Perahu didayungnya kuat-kuat sehingga meluncur cepat sekali menuju ketujuan, yaitu Pulau Es biarpun tidak pernah mendatangi pulau itu, namun dia sudah tahu di mana letaknya karena seringkali dalam perantauannya dia memandang pulau itu dari jauh. Kegembiraan besar seperti yang belum pernah dialaminya selama 15 tahun ini memenuhi hatinya. Kalau saja tidak ada Liubwe di situ, kalau saja dia tidak merasa malu, tentu dia akan bernyanyi dengan riang sebagai peluapan rasa gembiaranya. Dua hari dua malam Meka melakukan pelayaran, kalau lapar mereka makan ikan panggang di atas perau dan minum air es yang mengambang di atas permukaan laut. Akhirnya tibalah mereka di Pulau Es dan dari jauh saja sudah kelihatan perbedaan pulau itu yang amat mengherankan Liubwe. Mengapa begitu sunyi? Mengapa begitu bersih licin? Oh tuaku, cepatlah mendarat, ku rasa telah terjadi apa-apa di sana, Liubwe berkata dengan jantung berdebar, tidak saja karena melihat pulau di mana dia dibesarkan sejak kecil itu, akan tetapi juga tegang hatinya membayangkan pertemuannya dengan suaminya dan dengan selir suaminya. Setelah perau menempel di pulau, Liubwe meloncat ke darat. Jantungnya berdebar tegang, akan tetapi kini disertai rasa khawatir. Pulau Es berubah bukan main. Mengapa tidak tampak seorang pun? Tak lama kemudian dia berlari diikuti Osiankot yang sudah mengikat perahunya. Pria ini pun terheran-heran, mengapa pulau yang terkenal sekali di Pulau Neraka sebagai kerajaan itu kelihatan begini sunyi-senyap. Ketika mendekati sebuah tanjakan dan tampak istana Pulau Es, Liubwe mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya menjadi pucat sekali. Apa, apa yang terjadi? Dan bangunan-bangunan mereka, mengapa lengap? Hanya tinggal istana yang kosong dan rusak? Ah! Terhuyung-huyung Liubwe berlari mendekati istana, tetapi diikuti oleh Osiankot yang merasa khawatir sekali. Seperti seorang mabuk, Liubwe berteriak-teriak memanggil orang-orang dan berlari memasuki istana yang sudah kosong itu, diikuti oleh Osiankot yang juga merasa heran. Akan tetapi laki-laki ini segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Kemana? Mereka semua kemana Liubwe berdiri di tengah ruangan istana yang dahulu begitu megah dan kini kosong dan sunyi itu. Melihat wajah yang pucat dengan metri yang terbelalak liar itu, Osiankot cepat meloncat dan memegang lengan Liubwe, ditariknya keluar dari istana. Setelah tiba di luar istana, Osiankot berkata, suaranya tegas dan penuh rasa ibad, Liuto Aniyo, kuatkanlah hatimu. Ingatlah apa yang telah kita alami di pulau kosong itu. Badai itu hebat bukan main, selama hidupku belum pernah mengalami badai sehebat itu. Pulau es ini tidak begitu jauh, dan melihat hebatnya badai, tidak salah lagi bahwa pulau ini pun dilanda badai. Bagaikan kilat cepatnya gerakan Liubwe, ketika dia membalikan tubuh memandang pria itu, matanya terbelalak. Ah! Kau benar! Badai itu! Pulau es diamuk badai dan disapu bersih oleh badai. Ya Tuhan Liubwe mendekat mukanya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri berlutut di atas es dan menangis sesenggukan. Aku khawatir sekali, To'aniyo, bahwa tidak hanya benda-benda yang disapu bersih dari permukaan pulau ini, melainkan juga para penghuninya. Kalau ada penghuninya yang selamat, mustahil mereka meninggalkan pulau. Siapa yang mampu melawan kedahsyatan badai seperti itu? Kau benar, Ah! Suamiku, Ayuh! Semua saudaraku di pulau es, Benarkah kalian tewas semua? Benarkah ini? Ataukah hanya mimpi seperti orang kehilangan ingatan Liubwe yang mendekati istana, berabar-abar tembok istana dan berbisik-bisik? Melihat ini siang kau merasa kasihan sekali. Akan tetapi karena dia maklum akan kehancuran hati bekas permaisuri Raja Pulau Es itu, dia hanya memandang dan menjaga, mendiamkannya saja. Oh, mereka semua tewas? Semua tewas? Siapa percaya, suamiku begitu gagah perkasa, berilmu tinggi, tak mungkin dia tewas oleh badai, Liubwe berbisik-bisik dan merabar-abar tembok seolah-olah dia hendak bertanya dan mencari keterangan kepada dinding batu itu. Tiba-tiba jari tangannya menyentuh huruf-huruf terukir di situ. Matanya terbelalak memandang dan bibirnya bergerak membaca tulisan yang dikenalnya benar, tulisan suaminya yang dibuat dengan kera mengukir batu itu dengan jari tangannya. Sin Leong dan Suat Hong, Maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi Pulau Es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu, rampas kembali semua pusaka. Dan Bu Ong bukanlah puteraku, dia keturunan Kai Ong. Oh, Liubwe memejamkan matanya, kepalanya seperti dipukuli orang dan pandang matanya berkunang. Dia cepat menekankan kedua tangannya pada dinding agar jangan roboh, tidak tahu bahwa Sian Kok sudah meloncat ke dekatnya dan siap menolongnya. Pria ini membaca ukiran huruf di dinding itu dan menggeleng-geleng kepalanya. Dia kagum sekali, Raja Pulau Es benar-benar hebat. Dalam saat terakhir melawan Badai masih sempat menuliskan huruf secara itu. Jelas bahwa Badai telah membasmi semua isi pulau ini, Toa Nioh, katanya hati-hati. Liubwe tersadar. Membuka matu dan kebetulan sekali tangannya merabah bekas cengkeraman jari tangan suaminya pada dinding batu. Melihat itu, tak tertahankan lagi dia sesenggukan. Dia pun dapat membayangkan apa yang terjadi. Duhai suamiku, betapa hebat kau menderita, bisiknya di antara isak tangisnya. Siang Kok memandang bekas cengkeraman jari tangan itu dan dia pun dapat membayangkan Hong Tiong berusaha menahan dirinya dari seretan air dengan mencengkeram batu dinding. Namun kekuatan Badai yang amat dasyat itu akhirnya menang, dan tentu raja itu diseret dan ditelan gelombang membadai, lenyap dalam perut lautan. Liubwe menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis. Kembali tangannya merabah huruf-huruf di bawah. Agaknya huruf-huruf dibuat orang sambil berlutut pula dan di dinding bawah ini juga terdapat bekas cengkeraman jari tangan. Setelah mengusap matanya agar pandangan matanya tidak tertutup air mata, dia membaca lagi, Buwee Moi, dosaku padamu terlalu besar, maka Tian menghukum aku. Selamat tinggal. Selesai membaca ini Liubwee mengeluarkan suara menjerit, lalu tergelimpang dan roboh pingsan. Untung Siang Kok cepat menyambarnya sehingga kepalanya tidak sampai terbentur dinding batu. Siang Kok cepat mengangkat tubuh wanita itu dan matanya menyapu tulisan di bawah itu. Dia menghela nafas dan membawa tubuh yang pingsan itu ke dalam isana dan meletakkannya ke dalam sebuah kamar. Ketika memeriksanya, dia memperoleh kenyataan bahwa nyonya ini menerima pukulan batin yang hebat sehingga keadaannya amat gawat. Dengan tergesa-gesa Siang Kok meninggalkan Liubwee, berlari ke perahunya dan cepat mendayung perahunya menuju ke sebuah pulau dan memetik beberapa daun obat yang dikenalnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali ke Pulau Es, memasak obat dan mencekokkan obat itu ke dalam mulut Liubwee. Kemudian dia membantu nyonya itu dengan penyaluran singkangnya sehingga semalam suntuk dia duduk bersilah di dekat Liubwee, mengerahkan tenaga agar tubuh nyonya yang pingsan itu tetap hangat. Pada keesokan harinya Liubwee mengeluh dan sadar sehingga menggirangkan hati Siang Kok yang lupakan keadaan dirinya sendiri yang kehabisan tenaga dan mukanya pucat sekali. Setelah sadar dan teringat lagi, Liubwee menangis sesenggukan, dibiarkan oleh Siang Kok yang menganggap tangis itu sebagai obat mujarab. Setelah tangisnya meredah, Liubwee teringat bahwa tahu-tahu dia berada di dalam kamar istana yang kosong itu. Maklumlah dia bahwa dia pingsan dan dibawa ke tempat ini oleh Siang Kok. Dia mengangkat muka, menghentikan tangisnya dan memandang. Dia melihat betapa pria itu pucat mukanya dan kelihatan lelah sekali, maka sebagai seorang ahli, dia dapat menduga sebabnya. Berapa lamakah aku pingsan di sini, to aku? Hem, semalam suntuk kau pingsan, membuat hatiku gelisah. Dan selama ini engkau menjagaku, mengerahkan Sinkang untuk membantuku, bukan? Hem, tak perlu dibicarakan itu. Yang penting, engkau telah siuman kembali dan harap kau suka menjaga kesehatanmu sendiri, jangan terlalu menurutkan perasaan berduka. To Anio, dalam tulisan pesan suamimu itu disebut Sin Leong, siapakah dia? Sin Leong adalah murid suamiku, seorang pemuda yang amat baik. Li U Bu E E berkata sambil menghapus sisa air matanya. Kalau begitu, legakan hatimu, To Anio. Biarpun sangat boleh jadi suamimu, seperti semua penghuni pulau es, disapu habis oleh badai, namun kurasa putrimu selamat dan baru-baru ini datang pula ke pulau kosong ini. Li U Bu E E memandang dengan matlah, terbelalak. Bagaimana engkau bisa tahu? Aku melihat bekas tapa kaki mereka masih jelas membekas di bagian es yang membeku di atas sana, tapa kaki seorang wanita dan seorang pria. Dan aku juga menemukan ini, O Siang Kok mengeluarkan sehelai sapu tangan hijau dan memberikannya kepada Li U Bu E E. Li U Bu E menyambar sapu tangan itu dan kembali matanya yang sudah mengering mencucurkan air mata. Dia mendekat sapu tangan itu dan berkata, benar, ini adalah sapu tangan pengikat rambut anakku. Di mana tapak-tapak kaki itu, To Ako? Ingin aku melihatnya. Mereka lalu meninggalkan istana menuju ke bagian atas. Benar saja, tampak jelas bekas tapa kaki dua orang, kecil dan besar, tanda bahwa baru saja, mungkin paling lama kemarin, ada dua orang datang ke pulau itu. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Suat Hang dan Sin Leong? Tidak salah lagi, tentu anakku dan Sin Leong. Akan tetapi di mana mereka sekarang? Aku harus bertemu dengan puteriku, Ong Tuaku. O Siang Kok mengerutkan alisnya yang tebal. Mereka itu adalah orang-orang muda yang melihat dan tentu mereka telah melihat pula tulisan berukir di dinding pesan suamimu. Dan tentu mereka berusaha untuk mencari sampai dapat wanita bernama The Kwatlin itu. Kalau begitu, aku akan menyusul mereka, To Aku. Tentu mereka melakukan pengejaran ke daratan besar. O Siang Kok mengangguk-angguk. Kukira dugaanmu tidak keliru. Akan tetapi, To Anio, pernahkah To Anio ke daratan besar di barat sana? Liu Buai menggeleng kepala tanpa menjawab, alisnya berkerut karena dia pun merasa bingung dan khawatir. Kemana dia harus mencari puterinya? Padahal menurut penuturan yang didengarnya di Pulau Es, daratan besar amatlah luasnya, seluas lautan yang tiada tepi. Melihat wajah wanita itu, O Siang Kok merasa makin kasihan dan dengan suara penuh semangat dia berkata, To Anio, jangan khawatir. Di dalam perantauanku, pernah aku mendarat di daratan besar dan biarlah aku menemanimu mencari puterimu Hon Suat Hong itu, sekalian menjadi penunjuk jalan. Berseri wajah Liu Buai. Dia memandang kepada laki-laki itu penuh harapan dan rasa terima kasih, akan tetapi mulutnya berkata, Ah, aku selalu menyusahkan tuaku saja. Jangan berkata demikian, To Anio. Aku hidup sebatang kera, akan tetapi aku adalah seorang pria. Sedangkan engkau seorang wanita yang masih muda, mana bisa harus hidup bersunyi diri. Apalagi engkau hendak mencari puterimu di daratan besar, mana mungkin aku berpeluk tangan? Aku sudah merasa cukup berbahagia kalau To Anio Sudiku temani. Tentu saja aku gerang sekali dan banyak terima kasih atas budemu yang berlimpah-limpah itu, To Aku. Semoga kelaktian saja yang dapat membalasmu karena apakah dayaku untuk membalas kebaikanmu dia menjadi terharu sekali. Dahulu Liu Buwe adalah seorang wanita periang dan jenaka, namun penderitaan batin membuat dia menjadi perasa dan halus budi serta lemah. Oh siang kok tidak menjawab, hanya menjawab dalam hatinya, pandang matamu itu sudah merupakan pembalasan yang berlipat ganda bagiku. Berangkatlah kedua orang ini meninggalkan Pulau Es layaran yang amat sulit dan sukar. Biarpun bekas permaisuri rajak Pulau Es, Liu Buwe di waktu kecil sudah kenyang bermain-main dengan perahu, maka dia tidaklah amat menderita. Bahkan dia dapat membantu sehingga perjalanan dengan perahu mengarungi lautan luas itu berjalan lancar. Hahaha, kalian ini kaki tangan alusan si pemberontak laknat, apakah tidak mendengar siapa adanya Capwe Enghiong, 18 pendekar, dari Butong Pai? Kami adalah patriot-patriot sejati, dan kalian menghendaki supaya kami menyerah? Sampai titik darah terakhir akan kami lawan kalian para pemberontak laknat ucapan ini keluar dari mulut seorang laki-laki berusia 30 lebih yang bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah perkasa, mewakili 17 orang adik-adik seperguruannya yang kesemuanya bersikap gagah perkasa. Sedikitpun 18 orang itu tidak memperlihatkan rasa takut biarpun mereka itu dikurung oleh sedikitnya 50 orang rajurit yang berpakaian seragam dan bersenjata lengkap. Mereka bahkan mengejek dan menantang komandan pasukan yang tadinya membujuk agar mereka menyerah dan membantu pergerakan anlusan. Mereka terdiri dari 18 orang, kesemuanya laki-laki yang bersikap gagah perkasa, berpakaian sederhana dan rambut mereka digelung ke atas. Dengan pedang di tangan, mereka siap menghadapi pengeroyokan 50 lebih pasukan pemberontak anlusan itu. Kp. Weng Hiong atau 18 pendekar dari Butong San ini adalah murid-murid dari Kuitek Tojin, ketua Butong Pai. Mereka termasuk para anggota Butong Pai yang meninggalkan Butong Pai ketika The Kuat Lin merebut kekuasaan. Biarpun mereka merupakan orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi, namun pada waktu The Kuat Lin merebut kekuasaan di Butong Pai, mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu. The Kuat Lin adalah termasuk kakak seperguruan mereka, akan tetapi wanita itu memiliki tingkat ilmu kepandaian yang bahkan melebih guru mereka sendiri. Di samping kenyataan bahwa wanita itu telah merampas tongkat pusaka Butong Pai sehingga guru mereka dan para tokoh lain di Butong Pai tidak dapat berkutik lagi. Setelah The Kuat Lin melarikan diri karena gagalnya SWI Liang di istana, para tokoh Butong Pai ditimpin oleh Kuitek Tojin kembali ke Butong San. Kedatangan pasukan pemerintah yang menyerbu Butong Pai mereka sambut dengan penjelasan yang menyadarkan pihak pemerintah. Namun sebagai akibatnya, Butong Pai sekarang mau tidak mau harus memperlihatkan kebersihannya dengan jalan membantu pemerintah menentang para pemerontak. Hanya dengan care inilah Butong Pai dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada pemerintah dan karena itu pula, 18 orang murid Kuitek Tojin itu mulai turun tangan menentang pasukan-pasukan anlusan setiap kali terdapat kesempatan. Anlusan menjadi marah mendengar betapa Butong Pai yang dahulu merupakan perkumpulan yang bebas, tidak membantu mana-mana dalam perang pemberontakan, kini mulai membantu pemerintah. Maka dia lalu mengirim pasukan untuk membasmi 18 pendekar Butong itu. Demikianlah pada hari itu, selagi 18 orang itu menyelidiki kedudukan anlusan di utara, mereka diketung oleh pasukan itu dan disuruh menyerah. Akan tetapi tentu saja 18 orang pendekar Butong Pai itu tidak sudi menyerah, bahkan siap untuk melawan mati-matian. Ucapan Song Kiat, T.W.A. Suheng, kakak seperguruan pertama, dari 18 orang pendekar itu, mendatangkan kemarahan di hati komandan pasukan yang segera mengeluarkan aba-aba dan menyerbulah hampir 60 orang pasukan itu mengeroyok C.W.A. Suheng. Terjadilah perang kecil yang amat hebat dan segera 18 orang pendekar itu terkejut sekali memperoleh kenyataan bahwa pasukan yang mengeroyok mereka itu bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan pilihan yang dipimpin oleh komandan yang memiliki kepandayan tinggi dan para prajuritnya rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Mereka melawan dengan mati-matian, bantu-membantu dan memutar pedang mereka dengan pengorahan seluruh tenaga dan kepandayan mereka. Tidak percuma 18 orang ini dijuluki C.W.A. Suheng Sebelah lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu setiap orang dikeroyok oleh 3-4 orang lawan, mereka mampu mempertahankan diri dengan baik. Bahkan lewat 30 jurus, mulailah ada lawan yang berjatuhan dan terluka parah oleh pedang C.W.A. Suheng yang mengamuk itu. Dengan gagah perkasa ke-18 orang itu mengamuk dan mendesak pasukan anlusan. Berturut-turut robohlah pihak lawan sehingga tempat itu mulai ternodadah merah dan tubuh para prajurit yang terluka malang melintang menghalangi kaki mereka yang masih bertempur. Di antara lebih 50 orang prajurit itu, sudah ada 20 lebih yang roboh, bahkan komandannya juga sudah terluka oleh sambaran pedang di tangan Song Kiat. Kemenangan yang sudah tampak di depan mati ini menambah semangat C.W.A. Suheng. Mereka bergerak makin ganas dan cepat dengan niat membasmi semua musuh dan tidak membiarkan seorang pun meloloskan diri. Akan tetapi tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan munculah kurang lebih 100 orang anak buah pasukan anlusan yang baru tiba. Serta merta mereka itu menerima aba-aba untuk menyerbu dan membantu kawan-kawan mereka. Kedatangan pasukan baru yang lebih besar lagi jumlahnya ini mengejutkan hati C.W.A. Yang tidak menyangka-nyangkanya, namun bukan berarti bahwa mereka menjadi gentar, bahkan menambah kegembiraan. Mereka mengamuk sungguhpun sekali ini mereka segera terkurung dan terdesak hebat karena jumlah musuh jauh lebih besar. Pertempuran yang berat sebelah itu terjadi di daerah pegunungan yang amat sunyi, jauh dari perkampungan, jauh dari dunia ramai. Akan tetapi pada saat pasukan kedua datang menyerbu, di tempat itu muncul pula dua orang yang menonton pertempuran itu dengan alis berkerut dan pandang mati ngeri. Mereka itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan lain adalah Hong Sian Kuk dan Liu Buwe. Mereka berdua meninggalkan Pulau Es, telah mendarat di daratan besar dan telah melakukan perjalanan berhari-hari sehingga pada hari itu mereka tiba di pegunungan utara ini. Sebagai orang-orang yang sejak kecil tidak pernah menyaksikan perang, kini penglihatan di depan itu sungguh amat tidak menyenangkan, juga amat mengherankan hati mereka. Betapa buasnya mereka Liu Buwe berkata lirih. Hem, memang sudah banyak kudengar bahwa manusia di dunia ramai, di daratan besar ini, lebih buas daripada binatang-binatang hutan. Manusia-manusia saling bunuh antara sesamanya, dan sekarang kita melihat perang yang begini ganas dan kejam. Koma dan licik sekali Liu Buwe menyambung. Jumlah yang amat banyak mengeroyok jumlah sedikit. Benar-benar tidak mengenal arti kegagahan sama sekali. Jika tidak keliru dugaanku, yang berjumlah banyak itu tentulah anggota pasukan, lihat pakaian mereka yang seragam. Sedangkan delapan belas orang itu benar-benar harus dipuji kegagahan mereka, biarpun dikeroyok banyak dan didesak hebat, melawan terus dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Pikiranmu cocok dengan pikiranku, to' aku. Memang mereka itu mengagumkan dan karena itu, mari kita bantu mereka. Cocok, to' Anio. Yang lemah harus kita bantu. Mari. Ousianko dan Liu Buwe lalu meloncat ke depan dan terdengarlah suara melengking tinggi keluar dari mulut kedua orang ini. Begitu mereka menyerbu, dalam segerakan saja Liu Buwe merobohkan empat orang dengan kaki tangannya sedangkan Ousianko merobohkan enam orang yang dilempar-lemparkan seperti orang membuang rumput-rumput kering saja. Pasukan menjadi geger. Sedangkan 18 orang pendekar itu melirik dan menjadi kagum dan girang sekali karena sekilas pandang saja maklumlah mereka bahwa laki-laki dan wanita asing yang tiba-tiba membantu mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa lihainya. Seorang komandan pasukan menerjang Ousianko dengan tombaknya, sebatang tombak bergagang panjang dan dihias romce merah, sebuah tombak pusaka yang baik sekali. Tombak itu meluncur dan berdesing, menusup perut Ousianko. Laki-laki ini kagum melihat metel, tombak yang mengeluarkan cahaya. Cepat ia miringkan tubuh sambil mengayun kaki dan tangannya merobohkan dua orang pengeroyok lain. Secepat kilat kemudian dia menangkap tombak itu dengan kedua tangan, lalu mengerahkan Sinkang membetot dan membalikan tombak sehingga gagang tombak terlepas dari pegangan pemiliknya. Gagang tombak itu meluncur terus menghantam tengkuk Seng Komandan hingga membuatnya terjungkal. Liu Buwe yang juga dikeroyok banyak sekali orang sudah berhasil merampas sebatang pedang yang dianggapnya cukup baik. Dengan pedang ini dia mengamuk. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya tentu patah atau terlempar dari pegangan pemiliknya, dan tangan kiri serta kedua kakinya merobohkan setiap lawan yang berani menyerangnya. Amukan kedua orang dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini amat hebat, dalam belasan gebrakan saja tidak kurang dari 30 orang anggota pasukan telah roboh. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan, membesarkan hati 18 orang pendekar, akan tetapi membuat jari sisa anggota pasukan. Akhirnya, sisa pasukan merasa tidak kuat dan melarikan diri, meninggalkan teman-teman mereka yang terluka. 18 orang pendekar itu berdiri berjajar. Beberapa orang di antara mereka menderita luka-luka ringan dan kelihatanlah betapa gagahnya mereka, sedikit pun tidak kelihatan menderita ketika mereka berdiri berjajar di depan kedua orang itu. Sengkiat mewakili saudara-saudaranya, menjurah kepada O Siankuk dan Liu Buye, diturut oleh 17 orang saudara seperguruannya. Kami 18 orang seperguruan dari Butong Pai mengaturkan banyak terima kasih kepada Jiwi Tai Hiap dan Li Hiap yang telah menyelamatkan kami dari pengeroyokan anjing-anjing pemberontak itu. Bolahkan kami mengetahui nama Jiwi yang mulia kata Sengkiat Seng Tewe Asuheng. Liu Buye hanya memandang dan menyerahkan jawabannya kepada O Siankuk yang sudah mengelus jenggotnya dan tertawa. Cui amat gagah perkasa, dan bantuan kami berdua tadi tidak ada artinya. Melihat Cui dikeroyok, kami berdua menjadi gatel tangan dan maafkan kalau kami mencampuri. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi dan tidak perlu kami memperkenalkan nama. Hanya ingin kami ketahui, siapakah pasukan itu dan mengapa Cui bentrok dengan mereka? Terima kasih telah menonton!